Kaki suaminya kecil sebelah nutupi perceraian foto Mestral Syahrini dan Reino Berat kembali dituding hasil editan Seolah menepis isu keretakan rumah tangganya Syahrini terlihat makin aktif membagikan foto-foto Mestral dirinya bersama dengan sang suami Reino Barat Lewat akun Instagram pribadinya Syahrini tampak mengunggah beberapa foto dirinya dan Reino Barat Sayangnya foto-foto tersebut justru dituding hasil editan oleh netizen Dalam foto tersebut pelantun sesuatu itu tampil modis dengan kut coklat dan tas hitam yang melengkapi penampilannya Kali ini Syahrini tampak tak mengenakan kacamata yang biasa menghiasi wajahnya itu Unggan tersebut pun diposting kembali oleh akun gosip Etlambedano Official 99 dan menuai beragam komentar Bukannya pujian kebanyakan netizen justru menduga foto itu hasil editan Cek dulu itu beneran atau editan maklum susah percaya sejak mindain gedung LA ke Jepang Dan makin lama makin sering ketahuan bohong kata seorang netizen Nih orang emang kaya raya yang lain pada sibuk kerja dia sibuk foto-foto editan sentil netizen Lupa edit apa ya kok cebol sahut netizen lain Selain satu kaki suaminya kecil sebelah kata netizen Benerankah atau hanya photoshop semata tulis netizen lainnya Apas terancam tindak pidana penipuan transaksi online Syahrini bisa dijerat pasal 28 ayat 1 undang-undang PTE Artis fenomenal dengan sebutan sensasi bayar rambut dan beli mata Ketua syahrini pengelami yang akan ditapai syahrini itu Kembali perancam dipolifikan Istri dari Lainu Barat yang disini syahrini juga menjalankan Fesion muslimat pertimbang kenak serubung atau stress Secara tidak amanah dan membuat konsumen mengalami kemudian Jika hal tersebut benar syahrini bahkan bisa terancam pidana penipuan Bapak 62 ayat 1 undang-undang perlindungan konsumen Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Dan atau denda paling banyak 2 miliar Mantan partner duet Anang Hermansyah itu hingga kini Masih belum memberikan penjelosan Tentang banyaknya keluhan pembeli yang merasa telah ditipu oleh toko online miliknya Gendatis krok buktikan syahrini tersebut hanya dibanderol dengan harga Rp350 ribuan Namun dengan banyaknya konsumen Yang telah ditipu tersebut istri dari Lainu Barat Diterkirakan bisa mengantongi pendapatan hingga Rp30 juta per bulan Seperti diransir dari hoax.id dari akun Instagram Yang membagikan beberapa percakapan diduga konsumen Yang berasa ditipu oleh online shop milik syahrini Jualan hijab segala jenis bukenah Dulu pernah transfer beli tapi barang gak dateng Komen dibatalkan IDM gak bisa Andai juan cuma musting-musting barang dagangan gak ada munculnya Tulis komentar mediten Lenak-enaknya nanggepin komplain gak kasihan sama rakyat jelata Katanya orang kaya punya anak yatim Rp5.000 Kok trus Rp350.000 gak datang menjawabnya ujar konsumen lain Jika benar dosa online shop yang terap diislankan oleh syahrini Di instatornya itu melakukan dugaan penipuan Istri dari Lainu Barat Tersebut juga bisa terancam pidana penipuan dalam transaksi online Berdasarkan pasal 378 KUHP Joe Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE Tendaki banyak konsumen yang telah beramai-ramai berkomentar di akun online shop syahrini Sembari menyematkan akun Instagram istri dari Lainu Barat tersebut Namun hingga kini masih belum ada kejelasan Selagi amati akun FHP Masyahrini yang digunakan syahrini untuk berjalan online bisnis Terusnya itu tak memiliki banyak komentar Meskipun telah diikuti oleh 227.000 pengguna Instagram Layaknya memberi followers kebanyakan komentar yang menembangi IGF Fatima Syahrini Adalah fake akun yang membaikkan berita-berita gosip di ikitnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!